selamat datang di pawone budemar assalamualaikum pada kesempatan kali ini budemar akan memasak resep capcay isi kembang tahu bakso wortel dan pokcoy resep ini mudah murah cepat dan insya Allah enak penasaran kan ikutin terus ya berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan selamat menikmati bismillahirrohmanirrohim kini saatnya kita memasak tumis bumbu yang telah dihaluskan ke dalam minyak panas tunggu aduk-aduk hingga matang setelah matang masukkan dua batang daun bawang yang telah dipotong dan setengah buah tomat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian masukkan wortel aduk kembang tahu yang telah direndam sebelumnya aduk kembali hingga rata dan semua bumbu tercampur masukkan sauri saus tiram kemudian minyak wijen dan kecap ikan aduk kembali hingga bumbu tercampur rata kemudian tambahkan 250 ml air putih atau satu gelas air putih masukkan kerupuk bawang yang telah direndam dalam air dingin sebelumnya kemudian aduk kembali hingga rata dan tutup biarkan selama 15 menit biarkan selama 15 menit hingga kembang tahu dan wortel menjadi empuk tambahkan bakso aduk kembali hingga bumbu tercampur rata masukkan bawang bombay kemudian aduk kembali aduk kembali hingga rata hingga bumbu tercampur aduk terus hingga masakan menjadi tanah setelah capcai matang angkat dan pindahkan ke dalam piring setelah capcai matang alhamdulillah hirobil alami akhirnya capcai isi kembang tahu bakso wortel dan daun pokcoy alhamdulillah telah siap untuk disajikan dan dinikmati bersalah kita cobain yuk ini dia bismillahirrahmanirrahim hmmm pol maknyuse hmmm enak sampai jumpa lagi di pawane budemar dengan resep berikutnya Jangan lupa, jika suka, like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton ya Jika suka, tekan tombol like, subscribe Dan aktifkan notifikasi